Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Siapa sih yang gak tau soto betawi ini ya Nah karena masih ada stok daging kurban Yuk kita langsung bikin nih Soto betawinya Yang pertama aku udah sediain daging Sekitar 500 gram Ini tuh dagingnya mau langsung aku rebus Supaya kotoran-kotoran Ini pada hilang semua ya Rebusnya itu Sekitar 10 menitan aja guys Oke sekarang Aku mau tutup Supaya cepet mateng Nah ini dia Ini kotorannya udah keluar semua Sekarang mau aku saring ya kotorannya Mau aku pisahin Nanti ini airnya langsung dibuang aja guys Terus kita Dinginkan si dagingnya Oke ini udah aku angkat dagingnya ya Udah aku pisahin sama airnya Yang tadi udah aku buang airnya Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja ke bumbu-bumbunya Apa yang diperluin Ini ada daun jeruk Aku pake 5 lembar daun jeruk Ada juga bawang putih Sekitar 5 siung Terus ini ada daun salam Aku pake 5 lembar Ini ada bawang merah Aku pake 9 siung Ada lengkuas Aku bakal pake sedikit aja Terus ini ada bubuk pala ya Aku juga bakal pake sedikit Ini ada bubuk jinten Terus ini kayu manis Kayu manis Bunga lawang sama cengkeh ya Dan juga ada Kaldu sapi Dan ini terakhir ada Serah Serahnya ini aku pake 2 batang Sekarang kita lanjut aja Kita blender bumbu halusnya dulu Nah sekarang kita mau langsung Blender bumbu halusnya Ini bumbu halusnya Aku masukin bawang merah Bawang putih Ini sekitar 1,4 sendok teh jinten Bubuk jinten Ini juga ada 1,4 sendok teh Bubuk pala Sekarang mau aku langsung tambahin minyak Goreng aja Untuk di blendernya Karena ini bakal ditunis ya Bumbunya Sekarang bumbunya mau langsung Aku blender aja Oke sekarang ini bumbunya udah halus Ini aku mau langsung tumis aja bumbunya Sekarang aku mau lanjut Tumis bumbunya Bumbu yang udah aku halusin tadi ya Sekarang langsung aja aku nyalain kompornya Nah ini bakal aku aduk Kalau dirasa kurang minyaknya Masa tambahin aja Gak usah terlalu banyak Kita tumis ya Sampai harum Dan warnanya agak sedikit berubah Ke coklatan Aku mau langsung aja Masukin daun salamnya Dan juga Daun jeruk ini Daun jeruknya disabik-sabik ya Biar Wangi Dan yang terakhir Aku masukin Dua batang serai Nah ini Atau aja Teman-teman Karena ini sekarang Bumbunya udah Wangi ya Terus warnanya juga Udah berubah Aku mau langsung aja Masukin dagingnya Yang tadi aku udah rebus Oke ini dagingnya Tadi udah aku satuin sama bumbunya Udah aku aduk Sekarang aku mau masukin Bunga lawang Cengkeh Sama kayu manisnya Secukupnya aja ya Nah ini mau langsung aku Aduk-aduk lagi Jangan lupa juga Masukin lengkuasnya Sedikit aja ya Kita aduk-aduk lagi Sekarang aku mau masukin air Sekitar 2,5 liter Oke guys Sekarang Masukin bagian Habis itu dagingnya Kita rebus aja Dan kita tutup Pilih dagingnya Aduk-aduk dulu Setelah diaduk-aduk Kayak gini Langsung aja Kita tutup Dan kita biarkan Sekitar 30 menit ya Oke guys Ini aku udah Sekitar 10 menitan ya Sekarang mau langsung aja Ini aku masukin Santannya Ini santan kara ya Yang 65 ml Langsung aja kita masukin Dan juga ada susu Ini aku pakai susu full cream Dari Ultra Ini sekitar Buat 90 milion Sekarang kita langsung aja Aduk Pelan-pelan Kita berantakan Nah teman-teman Sekarang aku mau langsung aja Ini aku bumbuin ya Ini sekarang mau langsung aku Masukin Bumbu kaldu rasa sapinya Aku pakai merk Masukin aja sekarang Kita aduk-aduk lagi Nah teman-teman Ini Sesudah aku bumbuin Aku mau nunggu lagi Mau aku Diamkan Sekitar 10 menitan lagi ya Aku tutup Dan kita tunggu Oke guys Ini sotonya udah Mateng Sekarang mau langsung aja Aku sajikan Oke guys Ini dia soto betawi Bikinan aku Ini bisa langsung aja Dimakan Dan ini enak banget Kalau misalnya kita pakai Sambal Ya kan Biar supaya ada pedas-pedasnya Nah ini aku udah tambahin Tomat dan juga daun bawang Biar makin seger Pokoknya kalian harus coba ya guys Ini enak banget Oke guys Sekarang kita aduk ya Bismillahirrahmanirrahimu Langsung aku coba dulu Enak Dagingnya juga empuk Gurih Rempah-rempahnya berasa Oke segini aja Video dari aku See you next time Jangan lupa di Like, subscribe Dan juga di share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe